Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel anak desa berkarya selalu kali ini saya ingin membagikan tips saja kepada teman-teman tentang pemupukan lagi dimana bulan ini sudah sampai pada tanggal untuk pemupukan di pergabunan saya jadi saya sempatkan untuk membuatkan tutorial pemupukan di depan saya ini sudah saya mau campur yang putih itu oria daun buah teman-teman yang warnanya agak oranye ini ke CL atau mob jadi tadi itu orianya agak keras sedikit jadi saya pukul-pukuli dulu biar tidak berigil-berigil nah ini saya buat perbandingan 1 karung oria 50 kg dengan 2 karung ke CL 50 kg jadi 1 banding 2 teman-teman dikarenakan saya lebih memukuskan untuk ketahanan pohon dan pembesaran buah sedangkan oria sendiri saya campurkan karena masih banyaknya pohon sawit yang saya miliki itu daunnya kurang lentur dan ujungnya ada sedikit menguning dan juga kalau waktu pruring itu agak keras mengapa saya memilih pupuk jenis tunggal seperti ini agak timbang menjemuk karena bagi saya kalau pupuk tunggal bisa kita atur kebutuhan dalam perkebunan misalnya saja banyaknya pelepah yang menguning jadi kita bisa aplikasikan lebih banyak oria agar bisa memperbaiki batang dan daun pelepah yang agak menguning dan bisa lebih lentur tidak mudah patah seperti itu sedangkan ke CL sendiri itu fungsinya untuk membuat ketahanan pohon dan membesarkan buah jadi yang saya jelaskan agak simple simple saja teman-teman tidak perlu saya jelaskan dengan bahasa yang lebih modern karena saya yakin para petani itu tidak terlalu banyak mengerti tentang bahasa bahasa yang modern jadi saya jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana sekali yang saya yakin pasti teman-teman semua sudah bisa memahami jadi setelah kita kemarin melakukan pencampuran ini kemarin saya tidak sempat merekam untuk waktu pengupukannya karena ini pupuknya masih terlihat karena sudah dua hari karena kemarin itu harinya grimis jadi saya tidak bisa merekam jadi langkah selanjutnya sebelum kita lakukan pemupukan itu kalau saya pribadi disini yang pertama itu kita membersihkan pokok sawit ini dari gulma bisa teman-teman menggunakan mesin debas atau menggunakan racun herbicida tetapi sebaiknya gunakan saja racun jenis kontak agar tidak mengganggu kebatang sawitnya kemarin dosis penyempurkan pokok ini dan piringan sawit ini saya menggunakan 50 cc tanpa campuran heli ataupun campuran yang lainnya jadi sudah mati seperti ini baru dilakukan pemupukan ini pupuknya sudah mulai menyerap nah yang terlihat tersisa KCL jadi seperti itu teman-teman agar pupuk yang kita taburkan lebih maksimal nah dengan di sawit saya seperti ini kalau kita menggunakan racun kontak dengan dosis 50 cc kemarin saya 1 liter dapatnya sekitar 400 pokok jadi lebih irit nah langkah kedua yang yang mesti dilakukan agar pupuk itu lebih maksimal yaitu kita melakukan purring jadi sangga-sangga yang tidak diperlukan itu di purring saja sebelum melakukan pupukan agar pupuk yang kita taburkan tidak tidak terbuang sia-sia seperti itu teman-teman ini sudah saya purring semua jadi dengan kita melakukan pupukan seperti ini diharapkan bisa lebih maksimal dan mendapatkan hasil yang kita inginkan kalau untuk jarak pemupukan dari pokok sawit ini sekitar 1 meter setengah kalau untuk pokok setinggi ini nah kalau untuk lebih detilnya teman-teman yang mungkin sawitnya masih kecil atau mungkin lebih besar bisa teman-teman lihat di video saya yang satu ini tentang jarak pupuk agar tidak salah dalam melakukan pemupukan ini buahnya lumayan sudah mulai bagus ini pokok saya sawit seperti ini kalau untuk orea itu setelah penaburan terkena hujan langsung menyerap jadi langsung bersih kalau mobnya agak lama mungkin sekitar satu minggu baru habis seperti itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua semoga bisa bermanfaat teman-teman yang senior dalam perkebunan tolong bantu like dan share kepada teman-teman yang lainnya mendukung terus channel saya dan isi-isi kolom komentarnya biar lebih rame di channel ini agar kedepannya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk buatkan video berbagi pengalaman tentang tandan berluri terima kasih teman-teman semua yang terus mendukung channel saya semoga lebih maju lagi kedepannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati